Penyedia layanan keuangan digital dana bekerjasama dengan Amt Group menghadirkan program SIS Berdaya sebagai dukungan untuk pengembangan bisnis serta usaha di kelas mikro dan ultra mikro bagi wira usaha perempuan. SIS Berdaya merupakan program pelatihan dan kompetisi yang dikelar selama 3 bulan yang diperuntukkan bagi wira usahawan perempuan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 55% pelaku ekonomi kreatif adalah perempuan dan 120 ribu UMKM binaan di dana 19% dikerjakan juga oleh perempuan. Hal itu diunggapkan oleh Shape of People and Corporate Strategy Dana Indonesia. Agustina Samara saat jumpa pers di Setiap Budi Kuningan, Jakarta pada 14 Maret 2023. Melihat potensi yang lebih besar dengan peranan perusahaan perempuan di Indonesia, maka dana dan grup hari ini meluncurkan program SIS Berdaya, sebuah inisiatif lokal yang didikasikan untuk memberdayakan wira usahawan perempuan di Indonesia, terutama bagi mereka yang mengeruti bisnis utama mikro dan mikro. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu para wira usahawan perempuan dalam mengembangkan pengelolaan bisnis dan perampilan digital agar terus berdaya saing dalam ekonomi digital sekaligus mampu berinovasi dan berbangkan bisnisnya. Pendampingan dan pelaksanaan SIS Berdaya akan mencapai berbagai materi, mulai dari mengembangkan strategi bisnis, pembayaran digital dan pemasaran, sampai kepada penjualan global dan kebanyakan lagi materi yang lainnya. Wira usaha perempuan yang tertarik dengan program SIS Berdaya bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi dana. Semua peserta harus menyerahkan rencana bisnis mereka untuk kebawasi akhirnya. Kemudian nanti peserta lima besar akan berkumpul. Kita akan bawa mereka ke Jakarta untuk kompetisi presentasi akhir yang akan diadakan di bulan Mei tahun 2023 untuk memperlukan hadiah akhir hingga mencapai 20 juta. Terima kasih telah menonton!